Pasar non-kompetisi itu apalagi bu, yang namanya pasar itu kan seharusnya berkompetisi, ya kan? Jadi di sini nanti saya akan ilustrasikan kembali juga, tetapi bagaimana di Indonesia menjadi penting bahwa kita mempunyai jiwa gotong royong yang sangat melekat, embedded. Kemudian kepedulian sosialnya yang sangat tinggi, terbukti kita merupakan salah satu negara yang sangat-sangat aktif media sosialnya, sosial yang itu. Tapi juga sosial dalam arti generisity, itu juga kita bisa lihat di masa-masa pandemi ini berbagai macam gerakan donasi, baik itu yang high profile, bermiliar-miliar, sampai yang hanya nyentel ke, ya? Atau meletakkan di semacam tempat, semacam tempat donasi atau sedekah COVID-19, penduduknya meletakkan apapun yang ingin mereka bagikan. Kemudian siapa yang ingin mengambil, itu juga silahkan diambil. Jadi yang pengen punya garam ya taruh garam di situ, yang punya beras ya taruh beras di situ, kemudian ada minyak goreng dan sebagainya. Itu banyak sekali kita bisa lihat fenomenanya di desa-desa, juga di kota-kota. Sehingga ini merupakan salah satu aset, ya? Aset bahwa kepedulian seperti ini kalau kita masukkan as a business process, itu akan menjadi sesuatu yang hebat, ya? Karena kita lahir seperti itu. Jadi, key konsepnya adalah bagaimana ini nanti dalam market planner ini, pasar dan kompetisi ini bisa kita kemas dalam suatu format yang lebih terstruktur dan formal. Seperti apa? Nanti kita ilustrasikan. Action dan measurement-nya apa, Bu? Yang pertama, strategi rantai bisnisnya seperti apa? Setelah itu, proyeksi pasarnya seperti apa? Ya, jadi sebelum kita ke pasar, kita harus melihat, ini kan tadi pelanggan luar ya, bagaimana pelanggan luar itu lebih suka kita dekati seperti apa? Strateginya seperti apa? Kalau produk-produk kita, misalnya produk-produk kesehatan yang mahal, kalau kita jualannya lewat mesos, kan orang juga agak mikir ya, beli sesuatu dalam range 50 sampai 100 juta, Tidak mungkin kita klik di platform-platform online, pasti kita akan lebih dan cenderung memilih ke tokonya langsung. Kenapa? 50 juta, ya? Tetapi kalau 50 ribu, mentok-mentok 500 ribu, mungkin kita masih bisa nyaman dengan platform-platform online. Sehingga strategi rantai bisnis seperti apa, visi-misinya seperti apa, itu akan menentukan bagaimana Anda cascade atau bagaimana turunan aksi-aksi atau keputusan-keputusan dalam bisnis Anda. Setelah itu, setelah Anda sudah mengetahui bagaimana pelanggan luarnya Anda, Anda melihat begitu ya, maka Anda proyeksikan kegiatan dalam pasar itu seperti apa. Oke, ilustrasinya deh bu, oke ilustrasinya. Contoh ya, ilustrasi dalam marketpreneur itu bukan pasar konvensional, tetapi sekali lagi pembentukan pasar non-kompetisi. Apa sih? Pasar yang secara sadar, terus-menerus, lincah, serta komunikasinya itu dilakukan. Pasar yang dimaksudkan adalah pasar bisnis, bisnisnya tetap, tetapi bisnis for people atau bisnis untuk masyarakat. Artinya apa? Konsep rezeki masuk di sini, it's not all about money. Bagaimana caranya? Pasarnya adalah indirect marketing atau pemasaran secara tidak langsung atau pemasaran dengan nilai. Contoh, produk kuliner yang mendekatkan harmonisnya makan bersama selayaknya keluarga. Jadi kita bukannya mempromosikan tentang makanannya, tetapi kita mempromosikan bagaimana auranya, kemudian nilainya. Kalau kita makan makanan tersebut, maka seolah-olah kita akan makan bersama keluarga. Sehingga yang di-shoot, yang di-highlight itu adalah tentang nilai-nilai kekeluargaan. Ini adalah indirect marketing, kemudian ada community marketing. Indonesia itu banyak sekali komunitasnya. Ada komunitas desa, alumni, mulai dari universitas S1, S2, S3, SMA, SMP, SDTK, Paut. Masya Allah, itu semuanya, itu ada alumni-nya masing-masing. Kemudian hobi, dari yang bentuknya hobi sampai yang bentuknya tidak hobi itu ada semua di Indonesia. Difabel, duafa, dan sebagainya. Jadi komunitas-komunitas ini sangat-sangat beragam di negara kita yang bineka tunggal ika. Jadi contoh, produk kerajinan tangan oleh komunitas bekerjasama dengan program CSR. Jadi pastinya, biasanya, produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas ini sangat-sangat mentah. Atau artinya masih memerlukan pendampingan, penyempurnaan di semua aspeknya. Dan itu, penyempurnaan itu kan mahal. Sehingga bagaimana dengan program CSR, maka penyempurnaan ini smoothen atau dihaluskan melalui program-programnya yang didanai, tetapi bukan hanya memberi, tetapi mendampingi dan memberikan satu knowledge. Sehingga ketika CSR-nya berhenti, mereka bisa teruskan. Kemudian digital marketing. Pasar bisnis untuk masyarakat itu salah satunya digital marketing. Jadi kalau ada platform, pastikan produknya itu produk kita. Kenapa? Karena kita itu rajin. Kita itu bangsa yang sangat rajin. Produknya bagus-bagus, cuman pasti kalah loh sama yang besar-besar. Yang dengan kapital-kapital yang besar itu. Kenapa? Ya karena nggak ada yang beli juga. Pasar non-kompetisinya selalu melihat brand-brand luar. Selalu melihat, oh kalau UMKM, oh kalau start-up, kick-off. Nggak, ah, nggak jelas. Ya kapan jelasnya kalau Anda nggak mau jelas-jelas? Artinya nggak mau dibayar. Nggak mau beli-beli, tidak memberikan kesempatan. Paling nggak Anda beli, kemudian Anda cerewet lah. Atau Anda berikan feedback. Wah ini nggak enak, ini harusnya begini. Tapi Anda beli. Jadi di situ ada pemasaran dengan jaringan. Produk fashion contohnya dengan komunikasi berjejaring. Mengusung topik dan kepedulian terkini atau update. Sehingga digital marketing ini adalah bukan talking about produknya saja. Tetapi bagaimana produk itu link dengan kejadian terupdate. Contoh, seperti sekarang sedang COVID-19, kita diberikan cobaan yang kita semua tetap berdoa dan berikhtiar. Semoga segera berakhir. Tetapi di balik itu, begitu banyak produk-produk yang merespon untuk memenuhi keperluan-keperluan ketika COVID. Contohnya masker, kemudian ada herbal, yang menghangatkan tenggorokan, segala cara. Dan itu dalam hitungan detik itu cepat sekali. Ini luar biasa. Agile-nya, lincahnya bangsa ini dalam berwirausaha. Kemudian brand marketing atau pemasaran dengan kesetiaan. Jadi brand marketing itu bukan cuma merek. Merek itu apa sih? Nanti kita akan bicara di Tetra 4. Merek itu apa sih? Kesetiaan, loyalty. Jadi, kebanyakan produk-produk bermerek itu adalah produk terstandar yang selalu diupayakan untuk dibeli. Bahkan kadang-kadang kita tidak perlu kita beli, saking kita setianya. Seperti kalau Anda sudah menikah, ya ini untuk yang sudah menikah ya. Anda akan selalu mengupayakan untuk mencintai pasangan Anda. Kenapa? Karena itu pasangan Anda. Sah, baik itu dari agama, apalagi itu akan menjadi teman hidup Anda. Nah, teman itu bisa gonta-ganti, kadang dia memfitnah, setelah itu dia minta maaf kita balikan lagi dan sebagainya ya. Tetapi, teman hidup itu selamanya. Walaupun memang bisa berpisah ya, tetapi kita upayakan once you are getting married, itu untuk selamanya. Setia. Ini kenapa jadi berubah topiknya ke pernikahan ya. Tetapi itu masih ada hubungannya. Kenapa kesetiaan itu masuk di bisnis ya. Kenapa? Karena dibeli sebab karena nilai ikatan maupun jaringan. Sehingga di sini pasar non-kompetisi itu bisa Anda lakukan dengan berkolaborasi dengan CSR, selalu ikut event, seminar, exhibition, pameran. Mau kecil, besar, internasional, yang penting Anda lakukan exposure itu. Juga Anda bisa, terutama ini saya sering nih, kalau saya jadi juri bisnis plan, bisnis competition, itu Anda ikut aja. Bukan menangnya, tetapi kesempatan akses bertemu para juri. Biasanya orang-orang yang hebat. Bertemu dengan sesama peserta. Pasti mereka juga orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena meluangkan waktu loh untuk kompetisi. Kompetisi itu kan ada menang dan kalah. Artinya yang ikut kompetisi sudah mempunyai mental untuk menang dan kalah. Jadi, jadikan semua itu menjadi pemenang. Kenapa? Bukan hanya menang di kompetisinya, tetapi Anda menang membuat jejaring. Itu tetra dua. Kemudian, pasarnya ibu, kalau untuk pasar yang sekarang itu, kalau tadi pasar non-kompetisi, pasar yang sekarang itu seperti apa sih? Di non-kompetisi itu, pasar yang dulu nih, yang dulu sebelum digitalisasi, open source, Pasarnya itu ditentukan oleh kategori industri. The big player set everything. Jadi, ada pasar digital. Bahkan di situ kita bisa melihat bagaimana orang itu cenderung untuk melihat produk-produk yang unik. Dia nggak mau banyak-banyak sama gitu. Ada seribu orang yang pakai maunya limited edition, tetapi harganya yang biasa-biasa aja. Emang susah sih pasar sekarang ya. Tapi, itu membuka everyone can be a big player. Dengan tanpa harus menjadi big. Paham ya? Kemudian, kalau dulu memiliki batasan pasar. Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Sekarang, everyone can do it. Tinggal klik di platform-platform online dan sebagainya, semua bisa bermain. Kemudian, inovasinya juga sedikit. Kenapa? Karena tadi ini, batas ditentukan oleh beberapa kategori. Sehingga inovasinya hanya itu aja, itu aja, dan sebagainya. Kemudian, konsumen membeli, karena hanya pilihannya sedikit, maka mereka akan membandingkan. Karena mirip-mirip. Sehingga dibandingkan. Kemudian, mudah dijelaskan, diterima, diatur, dan cocok. Karena itu tadi tidak beragam, inovasinya sedikit, tempatnya terbatas, maka gampang untuk dijelaskan. Contoh, ini saya sebut merek di sini, karena ini yang cenderung friendly, sering kita dengar. Gillette, contohnya yang untuk alat cukur itu, untuk generasi baru. Jadi, ada generasi lama, mungkin ada pisau blade-nya, ada double, dan sebagainya. Kemudian, ada Ford, Ford bermesin diesel, karena dulu diesel itu merupakan salah satu inovasi untuk mesin. Nah, sekarang, pangsa pasar yang baru, atau pasar non-kompetisi, itu ditentukan oleh imajinasi Anda, serta keinginan konsumen. Apapun yang Anda ingin, itu bisa. Contoh, bakpia yang tidak rasa bakpia, bisa. Laris di sini, dan alumni kita juga, bukan promosi. Kemudian, cara kerja dan tingkat harga ditentukan sendiri, sesuai kondisi Anda. Ya, karena Anda mempunyai imajinasi dan membuat produk itu sendiri, dan atau imajinasinya konsumen, maka Anda bisa menentukan harganya sendiri, bisa murah, bisa mahal. Kemudian, sebagian inovasinya berbeda-beda, dan dapat mengubah keadaan. Kita bisa lihat, ya, bagaimana delivery online, dan sebagainya, itu make everything change, disruption. Itu yang sekarang terjadi. Bagaimana perusahaan delivering, tetapi tidak mempunyai transportasi. Pastinya Anda tahu, karena itu sangat dekat dengan kita. Setelah itu, konsumen membeli dan investor menanamkan model berdasarkan visi dan konsep. Kalau yang ini tadi berdasarkan perbandingan, sekarang visi dan konsepnya. Karena itu, baca, ilmu, filosofi, proses-proses yang baru, itu menjadi penting untuk saat ini. Kalau tidak, Anda akan tertinggal. Produk Anda akan biasa-biasa saja. Atau jatuhnya, Anda bukan wira usaha, tetapi hanya berdagang. Kemudian, harus mengedukasi. Jangan males. Kenapa? Edukasi itu knowledge. Knowledge itu rezeki. Yang kebaikannya, dia akan mengalir. Selama knowledge yang Anda berikan, dan itu for free, itu akan mengalir juga kebaikannya untuk Anda. You need to believe it. Kenapa? Karena negara kita ini negara yang berketuhanan, yang maha esa. Ada satu kekuatan yang maha besar. Dan itu yang mengatur semuanya. Kita bisa lihat ya, kalau dunia ini, kita bisa melihat ada beberapa negara adidaya. Agak-agak kacau kan ya, banyak konspirasi lah dan sebagainya. Itu karena lebih dari satu. Nah, kalau bumi beserta semestanya ini dikuasai yang misal, ada banyak begitu ya, ada dewan, maka kan akan kacau. Kadang mau gempa, kadang enggak. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana ilmu untuk mengedukasi itu nantinya akan berbalik kepada Anda lagi. Your business will be different. Ya, contoh. Contoh, ini yang digagas oleh Virgin Atlantic. Saat orang mikir wisata-wisata yang konvensional, dia mikirnya ke antariksa. Ada loh yang beli. Setelah itu, mungkin sekarang sudah agak biasa ya, tetapi ini sudah sejak dulu loh Tesla mengeluarkan mobil listrik. Jadi bukan remote control, tetapi mobil listrik beneran dicolok gitu ya. Dan ini inovasi yang luar biasa. Termasuk karya dari universitas kita, yaitu G2R Tetrapreneur. Global Gotoran Tetrapreneur. Ini juga merupakan salah satu yang Anda pelajari akan membawa bisnis itu enggak cuma sekedar duit. Sekali lagi ya, tetapi proses bisnisnya, manfaatnya, dan sebagainya. Kita lanjut. Tadi sudah Tetra 1, Chainpreneur. Tetra 2, Marketpreneur. Sekarang kita masuk ke Tetra 3, Qualitypreneur. Quality Tetrapreneur itu apa? Kenapa dia diletakkan di Tetra 3, dan sebagainya? Kita mulai dengan seperti 2 Tetra sebelumnya. Key definition-nya dulu, setelah itu key concept, setelah itu baru key action and measurement. Kebanyakan, kick off, start up, atau mereka yang ingin memulai usahanya, dan ingin digelar sebagai wira usaha, mereka buru-burunya ke qualitypreneur. Mereka talking about standarisasi, bagaimana membuat produk yang berkualitas, oke itu bisa. Kalau Anda ingin buru-buru ke Tetra 3, berarti Anda harus melakukan paralel. Tetra 1, 2-nya itu dilakukan barengan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan tahapan-tahapan yang harus tetapi, ketika ke Tetra 3, 1, 2-nya juga harus ikut. It's your choice. Karena definisinya apa? Kualitas wira usaha adalah pendekatan kualitas. Jadi bukan kualitasnya tetapi didekati. Bagaimana caranya, prosesnya. Dalam memberikan rekomendasi praktis yang berkarakter, untuk memuaskan kebutuhan tersurat maupun tersirat. Jadi kadang-kadang pelanggan itu kalau ngomong kan nggak langsung ya. Tetapi dia, oh oke sih. Tapi ada sih-nya, artinya ada yang nggak oke. Dari kebutuhan, keinginan, dan harapan wira usahawan, pelanggan dalam. Jadi pelanggan dalam ini, kalau di market trainer, fokus kita adalah di pelanggan luar atau yang di luar perusahaan, maka pelanggan dalam ini adalah bisa jadi supplier kita, pegawai kita, kemudian bisa juga hal apa-apapun itu yang ada di dalam perusahaan atau di dalam usaha bisnis kita. Itu adalah key definition dan itu yang ingin kita berikan rekomendasi praktisnya. Key konsepnya apa, Bu? Best practice to business process and ready to enter competition based market. Jadi setelah Anda tahu rantainya, Anda posisi di mana, setelah itu yang kedua Anda tahu marketnya, bagaimana pelanggan yang membeli dan sebagainya Anda sudah tahu, saatnya Anda see yourself, bagaimana Anda bisa berperan. Jadi kesiapan Anda masuk ke pasar kompetisi itu matang, nggak asal njegur, habis itu kelelep. Itu menjadi penting, kenapa? Itulah fungsinya filosofi, kemudian ilmu, kemudian networking, dan sebagainya, supaya Anda betul-betul ready to enter the competition. Apa yang harus kita lihat, aksi-aksi seperti apa dan ukurannya seperti apa? Pengetahuan, knowledge, kepuasan pelanggan, personifikasi pelayanan. Jadi ini semua nanti akan kita lihat untuk bagaimana kita melakukan rekomendasi praktis, bagaimana karyawan kita, kita bergerak di dalam itu seperti apa. Strategi pelayanannya seperti apa? Kemudian inovasi dan perbaikan sistemnya. Ini silakan, Anda terbuka, Anda mau cari rujukan apa saja untuk mengukur dan breakdown aksi yang seperti apa. Karena itu saya tulis di sini key action and measurement. Selanjutnya, oke ilustrasinya ada ibu, saya pusing. Oke, ini ilustrasinya. Jadi di sini Anda lihat ya ada layanan pelanggan dalam, bagaimana di sini ada standarisasi, ada MUI, sertifikasi halal, ada sertifikasi international standardization organization, atau kita sering dengernya ISO-ISO gitu ya, ISO 9000, ISO 14000, dan sebagainya. Kemudian ini juga ada global gotong royong tetrapriner yang harapannya nanti akan menjadi standar asli buatan anak bangsa. ISO itu yang buat luar, pastinya ada unsur-unsur universal atau yang ingin kita capai ketika kita ingin memasuki pasar-pasar yang mempunyai common value. Tetapi itu oke, tetapi kita juga jangan lupa untuk membuat standarisasi jati diri kita sendiri sebagai anak bangsa. Sehingga di sini ya, kita bisa lihat. Kalau di market planner itu adalah pasar non-kompetisi, maka ini kita siap untuk masuk pasar kompetisi. Artinya apa, harus siap secara jaminan, personifikasi, keterlacakan, profesional, patuh, amanah. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin masuk ke pasar kompetisi. Amanah di sini saya highlight yang dimaksudkan untuk pasar bisnis yang teratur dan terstandar. Kalau tadi di market planner, pasar bisnis untuk masyarakat. Di sini pasar bisnis yang teratur dan terstandar. Artinya pasar with rules and standardization. Karena itu di sini kita bisa melihat ada standar-standar apa sih. Kalau Anda mau cepat begitu tahu produk yang berkualitas, yaudah, oh lihat ada MUI enggak, oh ada ISO enggak, oh ada G2R enggak contohnya. Contoh retail rules ya. Amanah bagi hasil komisi, royalty dan sebagainya. Ini contoh produk linier yang mendekatkan harmonisnya bersama selayaknya keluarga. Ini ketika dimasukkan ke retail rules begitu. Bagaimana amanah pembagian hasilnya. Kemudian agency rules. Ini tadi contohnya yang kerajinan tangan ya. Bagaimana ukuran pembelian kalau agency. Bulk buying yang lotnya banyak begitu dengan yang membeli satu-satu atau retail itu kan pastinya harganya beda. Sehingga di sini ada agency rules. Ada online rules. Bagaimana amanah kesesuaian penawaran. Kalau yang ditawarkan itu adalah warna biru, diberikan keterangan. Kalau misalnya ada warna-warna yang lain. Jangan nanti orang melihat warna biru, dikiranya akan menerima biru, ternyata yang diterima merah dan sebagainya. Kemudian standardization. Kalau di sini adalah rules. Standardization itu adalah amanah kepatuhan ukuran, proses dan sistem. Seperti contohnya produk terstandar yang selalu diupayakan. Contoh, saya pribadi ya selalu cenderung memilih produk yang sudah tersertifikasi halal. Kenapa? Walaupun mahal sedikit, tetapi proses bisnisnya sudah dijamin. Dan itu menjadi value untuk saya untuk mengupayakan itu. Jadi kalau ada produk yang tidak ada sertifikasi halalnya, saya akan tetap muter nyari. Walaupun misalnya saya mau beli kecap gitu ya. Kecapnya sudah ketemu nih, tapi tidak ada logo sertifikasi halalnya, ya saya tidak beli. Mending saya cari toko lain untuk sampai ketemu. Itu yang dimaksud dengan selalu diupayakan. Itu ilustrasinya. Kita masuk ke tetra yang keempat. Cepat kan? Tetra 1, 2, 3 Anda sudah paham. Baru kita talking about brand planner. Apa sih brand planner itu? Brand planner atau tetra 4. Kalau kita sudah tahu chain planner, market planner, maka baru kita bicara tentang brand planner. Key definition-nya. Merek wira usaha itu adalah strategi asosiasi. Strategi yang dikaitkan atau dihubungkan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha atau wira usahawan dengan menggunakan pendekatan nilai atau aspirasi merek ikonik. Jadi kalau di tetrapreneur, dia tidak hanya berhenti di nilai. Tetapi nilai itu kecenderungannya adalah lebih seperti aspirasi. Bedanya apa, Bu? Kalau nilai itu dia sudah setting. Tersetting dan semua orang sudah tahu. Tapi kalau aspirasi, itu perlu untuk digali lagi. Karena itu apa? Lagi-lagi Anda harus memahami filosofi, ilmu, dan sebagainya. Kemudian menetapkan pemangku kepentingan. Jadi kalau kita bicara merek, itu tidak bisa cuma kita sendiri. Kita punya budget banyak, kemudian kita banyak pasang advertising di sana-sini, pop-up advertising, baliho, dan sebagainya. Itu bukan merek ya. Tetapi bagaimana merek itu bisa berasosiasi dengan pemangku kepentingan. Siapa saja ya? Pemerintah, universitas, komunitas, edukasi, dan sebagainya. Kenapa? Supaya untuk memperkuat posisi strategis di pasar. Kemudian mempertahankan siklus hidup dan kemampuan yang kompatibel untuk bersaing dan berkolaborasi. Jadi tidak cuma bersaing saja. Zaman sekarang, kita harus juga bisa berkolaborasi. Kenapa harus berkolaborasi? Sebab kita itu settingnya adalah produk ikonik global. Key konsepnya. Kalau gitu key konsepnya apa? Nurturing. Inovatif dan nurturing. Atau disuburkan gitu ya. Policinya. Gimana kita mau bisa maju ya? Kalau dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Polisi itu sangat-sangat penting untuk menumbuhkan, menyuburkan aspirasi-aspirasi bangsa ini yang sangat-sangat kreatif. Saking kreatifnya juga ada hal-hal yang misalnya tidak bisa, di Indonesia bisa. Saya tidak perlu sebutkan banyak loh. To sustain the entrepreneur lives for ikonik global in global branding. Jadi live, loncatannya. Jadi ketika kita sudah rantai sudah oke, pasar wira usaha sudah oke, kualitas sudah oke, ayo dong dibantu loncat. Dan itu tidak hanya kita, tetapi kebijakan, pemerintah, universitas, ayo bantu. Kemudian action dan measurementnya, itu adalah pengetahuan produk, kemudian indeks kebutuhan wira usaha. Jadi kebutuhan wira usaha itu apa? Pastinya ada accounting dan sebagainya ya. Kemudian pengetahuan produknya juga menjadi penting. Oke, setelah itu ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya kita bisa lihat ya, bagaimana brand planner ini banyak salah kaprah ya, atau bukan salah juga sih sebetulnya, kebanyakan orang memahaminya sedikit berbeda. Kalau dulu pemikiran merek lama itu adalah tentang citra, janji, kalau pakai pemutih nanti akan jadi putih. Kemudian perbedaan, kalau pakai pemutih akan jadi putih, tapi maksudnya kan tidak selalu seperti itu. Pemutih maksudnya yang ini ya, untuk kulit ya, bukan pemutih cucian. kemudian perbedaan nilai, konsistensi, kesadaran hingga hubungan. Jadi, ini yang sering disebut dengan merek. Berbeda sekali ketika pemikiran merek baru. Jadi ini thoughtfulnya ya, pemikirannya. Selaras dengan tetrapreneur, merek itu adalah tentang aspirasi, bukan cita. Citra itu dibuat, kemudian kita dipaksa untuk memahaminya. Arti dipaksa itu tidak selalu negatif ya, artinya bagaimana dilakukan secara terus menerus, supaya orang lama-lama akhirnya percaya. Tapi kalau aspirasi itu berkebalikan, bagaimana aspirasi yang muncul, kemudian itu dikemas menjadi suatu bisnis dalam produk ataupun jasa. Kemudian pengalaman, jadi bukan janji, real, testimoni, kemudian sharing, apalagi medsos yang netizen itu netizen maha benar, sampai ada seperti itu ya. Artinya bagaimana cross-check. Cross-check itu sangat mudah dilakukan, tetapi juga hoax sangat mudah dilakukan, sehingga kita harus betul-betul menggunakan pengalaman kita bagaimana mengakses informasi. Kecocokan, bukan perbedaan. Kalau dulu kan dibedah-bedain tuh yang namanya merek, tapi yang ini terserah mereknya apa, yang penting kalau itu cocok, saya akan loyal. Ingat, merek itu bukan yang besar-besar, tetapi merek itu adalah kecocokan kita menggunakan produk tersebut, sesuai dengan nilai, value, dan sebagainya. Semangat, keterkaitan, Anda nanti silakan membandingkan ya, yang ini pribadi, yang ini kebersamaan, yang ini hubungan, ini pergerakan, movement. Produk-produk apa sih? Apakah produk Anda bisa menggerakkan seseorang untuk lebih mencintai lingkungan, menggerakkan seseorang untuk lebih menghargai desa, menggerakkan seseorang untuk lebih peduli dengan teman-teman atau saudara kita yang di fabel, itu produk-produk atau merek-merek yang nantinya akan kuat. Jadi, menurut FIS 2015, pemikiran merek itu bukan yang di sini. Tetapi behind the process, atau brand itu seperti apa? Artinya, otak, pemikiran, plus hati, nurani, itulah bagaimana decision purchasing itu terjadi saat ini. That's the brand. Ilustrasinya, Bu. Oke, contoh ya. Ini, mereknya mirip-mirip ya, tetapi bukan itu loh. Contohnya, inti, di awalnya itu, ilustrasi untuk pengembangan merek itu adalah, awalnya adalah sabun. Sabun itu kan untuk membersihkan badan dan sebagainya. Kemudian, dia berkembang, sabunnya itu bukan batangan, tetapi, bukan hanya batangan dan cair, tetapi sudah mulai dengan treatment-treatment khusus. Yang sensitif, yang sering keluar rumah, atau mungkin nanti akan ada sabun khusus COVID-19. Who knows? Kemudian, ada sabun mandi cair. Jadi, yang ini sabun batangan, di sini menjadi cair. Atau mungkin sampai sabun yang bisa disemprot. Karena kan kita nanti akan sering keluar ya, set-set-set, sudah semprot. Kemudian, yang tadinya sabun, itu berubah. 180 derajat, bukan sabun, tetapi malah sampo. Coba. Ada dari Anda yang pakai, apa, membersihkan rambut pakai sabun, kan enggak ya. Jadi, ini sampo, 180 derajat. Ada lagi yang namanya ekspansi 360 derajat, spa. Jadi, ini bukan tentang sabun, bukan tentang sampo, tetapi, esensinya adalah bagaimana, selain membersihkan, juga ada unsur untuk kenyamanan, perawatan, kemudian relaksasi, dan sebagainya. Muncullah spa. Itulah yang namanya brand prener. Artinya, ekspansi ini adalah semangat, wira usahanya. Sehingga, bukan hanya sekedar, inovasi itu berhenti, di produk-produk tertentu. Itu ilustrasinya, kemudian, untuk yang tadi, saya sampaikan ya, didukung pemangku kepentingan. Contoh, kalau tadi, contoh, menggunakan sabun, yang ini adalah contoh, saya bawa lagi dengan global, gotong-royong tetraprener. Bagaimana brand prener ini, selain ada inovasi di produknya, kemudian siklusnya, dan seterusnya, juga, bisa menunjukkan bahwa, memberikan kontribusi, untuk pemangku kepentingan, sehingga didukung oleh, banyak pemangku kepentingan. Kenapa ini menjadi penting? Karena, yang pertama, ketika we're talking about brand, kita harus selalu memperkuat. Karena, semakin kita brand kita menjadi kuat, itu banyak yang niru. Ya kan? Karena itu salah satu, inovasi-inovasinya, banyak yang niru, sehingga Anda harus lebih memperkuat lagi. Kemudian, mempertahankan. Kalau sudah kuat, bertahan. Kuat, bertahan. Maju, berubah. Perbaikan. Gitu terus ya. Kemudian, berkemampuan untuk kompatibel, untuk bersaing, dan berkolaborasi. Jadi, jangan suka menyendiri, jangan mengganti lihat. Itu harus berkemampuan seperti itu. Contoh, contoh bagaimana G2R Tetra Planner, itu masuk di koran nasional di Korea, pada saat itu kita diperkenalkan. Kemudian, kalau di lokal, di DIA, itu, bukti nyata didukung banyak pihak. Ini headline, yang saya ambil dari salah satu koran di Jogja. Kemudian, juga sudah menjadi program unggulan. Tanda bahwa ini juga didukung oleh pemerintah. Kemudian, diperkuat dengan kelembagaan. Berawal dari model, secara teoritis, diimplementasikan, dipandang cukup berhasil, dan perlu adanya sustainability, maka, difasilitasi dengan membentuk suatu kelembagaan yang lebih formal. Nah, ini adalah entrepreneur. Dan entrepreneur-nya ini bukan hanya memberikan benefit untuk saya sebagai akademisi, artinya kepentingannya adalah bagaimana teori tersebut bisa diimplementasikan, tetapi juga memberikan manfaat untuk perputaran ekonomi desa. Ekonominya tidak ke saya juga, tetapi saya sebagai pembuat dari pengembang model tersebut, ikut merasakan manfaatnya. Manfaatnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Oke, itu tadi kita sudah tetra 1, tetra 2, tetra 3, tetra 4. Harapannya, nanti Anda juga bisa merefer, baik dari tetra 1 sampai tetra 4. Itu ke beberapa rujukan. Ini bisa Anda download ya, di Google search free. Kemudian ini salah satu pendekat, publikasi kita dengan salah satu mitra. Kemudian yang ini sudah di launch di Jurnal Studi Pemuda di Fakultas Visipol UGM, silakan Anda bisa lihat. Kemudian juga ada laporan akhir yang dibuat untuk pemerintah Bantul, modern kelembagaan, ini dibuat oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Setelah itu juga ada publikasi artikel jurnal untuk di Desa Klaten, yang ini bersama beberapa kolega di UGM Lintas Fakultas. Kemudian ini juga sudah diimplementasikan ya, oleh kolega yang di Direkturat Pengabdian untuk Masyarakat, Pak Jaka Marwasta. Bagaimana Engagement Program atau KKN itu juga menggunakan B2R Tetrapreneur Model. Ini adalah salah satu aksi Anda untuk membesarkan karya, baik itu tetrapreneurnya, juga bagaimana global gotong royong tetrapreneurnya. Anda juga silakan share ke saya, ketika Anda sudah mengimplementasikan tetrapreneur, please sharing. nanti kalau bisa saya akan upload di sini juga, untuk menunjukkan bahwa kita itu kuat. Kita bukan saling iri, saling menjatuhkan, tetapi ketika Anda mempunyai inovasi dengan tetrapreneur, dan bahkan mungkin lebih hebat, itu akan menjadi contoh dan akan membuat implementasi-implementasi tetrapreneur ikut, ikut bergerak ke arah Anda juga. Silakan sharing ya, kirim ke email saya, bisa juga, tapi tolong ini juga di subscribe, karena semoga ini juga bisa membantu akses pasar, meningkatkan trust daripada pasar untuk lebih membeli produk-produk global gotong royong untuk desa-desa kita. Alhamdulillah, kita sudah selesai sharing tentang apa itu tetrapreneur, bagaimana definisinya, key konsepnya, namun semua yang disampaikan di video ini merupakan gambaran besarnya, konsep-konsep kunci, ukuran, action, ilustrasi, yang pastinya Anda silakan untuk membuka rujukan-rujukan lain untuk lebih memperdalam. ketika Anda ingin ada yang ingin Anda tanyakan, kemudian ingin berbagi, best practice, dan sebagainya, silakan bisa ke sini ya, ke email, ini mungkin ketutupannya, rikafatimapil at ugmac.id, rika underscore paper at yahoo.com ya, jadi, kita tunggu, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan, dan, semoga selalu sehat, tetap semangat, ceria, dan, terus berkarya, karena esensi dari wira usaha itu adalah untuk berusaha mencari rezeki, dan bukan sekedar uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.